Tempat penampungan sampah liar di Jalan Rumdis Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditutup permanen oleh Dinas Selimkungan Hidup, Kota Bekasi pada minggu pagi. Warga mengeluhkan gunungan sampah yang telah mencemari aliran sungai Cikias berdampak pada kesehatan lingkungan. Tempat penampungan sampah liar di Jalan Rumdis Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat ini akhirnya ditutup permanen oleh Dinas Selimkungan Hidup, Kota Bekasi minggu pagi. Gunungan sampah seluas 8.000 meter persegi dari 500 ton sampah rumah tangga ini akan diangkut ke TPA Sumur Batu. Warga mengeluhkan gunungan sampah telah mencemari aliran sungai Cikias berdampak pada kesehatan lingkungan. Setelah kita lakukan pembersihan sampah, resising yang ada di lokasi ini, tentunya kita bersama unsur lurah dan kecamatan menutup secara permanen. Bahwasannya lokasi ini ilegal, tidak berizin baik dari lingkungan atau bahkan sampai tingkat kota. Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan proses hukum jika pengelola masih menerima sampah. Selanjutnya aliran sungai Cikias yang menghubungkan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi ini akan digunakan untuk wisata air rafting. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.